Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya mau memberikan tutorial bagaimana cara mengirim tugas di Google Classroom Langsung saja kita simak cara-caranya Yang pertama kita masuk ke kelas dulu Kebetulan kita masuk ke kelas sejarah Indonesia 11 Mipadua Kemudian kalau sudah disini ada menu utama dashboardnya Kita ke menu-menu yang ada di bawah Kamu pilih tugas kelas Oke kalau sudah ke tugas kelas disini ada absensi Ada materi ada tugas kita ke up tugas karena kita Kita mau mengirim tugas klik tugas Ya kalau sudah klik tugas lagi Baik tugas pertemuan dua kita klik Ya tunggu sebentar Baik kita baca tugasnya Ada lima pertanyaan disitu Sebagai pertemuan kedua Kemudian kita membuat Apa namanya Membuat Jawabannya Kita kembali dengan Dan mengklik anak panah pojok kanan Oke kalau sudah kita menuju ke menu bawah tugas Anda Di paling bawah ada menu tugas Anda Klik tambahkan komentar pribadi Klik oke kalau sudah kita tambahkan atau kita lanjutkan klik Tambahkan lampiran Ya kalau sudah muncul seperti ini Ada menu-menu yang bisa kita gunakan Kita masuk ke dokumen baru Ya bawah Oke klik dokumen baru kemudian tunggu sebentar Baik kita menuju ke Google Drive Kalau sudah tampilan seperti ini Kita klik Tanda pensil di pojok Di kanan Bawah Kita tulis jawabannya Tulis jawabannya Kalau sudah kita centang Atau kita klik Tanda centang biru di pojok kiri atas Oke Kalau sudah kita silang atau kita tutup Dengan mengklik tombol silang di pojok kiri atas Kalau sudah berarti lampian sudah siap Kita serahkan atau kita kirim Dengan mengklik serahkan Kemudian yang kedua Atau kita sudah terlihat Menyerahkan tugas pertemuan kedua 22 Juli 2020 Serahkan Ya Kalau sudah tampilan seperti ini Berarti Anda sudah menyerahkan tugas Atau mengumpulkan tugas ke guru Anda di Google Classroom Itu saja Mudah-mudahan mudah dipahami Selamat mencoba Berjumpa lagi di trik sederhana berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati